Halo Power Team Indonesia, hari ini tanggal 31 Desember 2022. MetaForce sudah merubah tampilan dashboard menjadi dashboard model baru karena sudah bisa diaktifkan NFT atau dengan swap SFG terbaru. Silakan buka trust wallet Anda, dan di sini contohnya dengan menggunakan trust wallet saya. Kemudian Anda bisa klik di browser, kemudian klik dengan mengetikkan MetaForce Space Dashboard. Setelah Anda buka akun dashboard Anda, Anda akan lihat perubahan tampilan di dalam dashboard MetaForce Anda, di mana di sini terlihat, kita tunggu sebentar, ada menu force token. Di mana Anda selama ini mempunyai 635 SFG, ini bisa diswap ke New SFG. Kemarin 635 ini adalah SFG, sekarang kita swap dengan New SFG. Oke, kita lakukan, approve, kita masukkan CD jari atau password, kita tunggu sebentar. Proses swap New SFG sedang terjadi dan kita refresh tampilannya dengan garis 3 ke kanan dan reload. Setelah kita reload, nanti akan muncul tampilan New SFG, konversi dari SFG Anda yang lama menjadi New SFG sebagai syarat untuk mengaktifkan NFT. Di contoh ini memang masih kurang, 635 SFG, ya sudah terswapkan. Anda bisa lihat di sini sudah terswap, ya dan Anda sudah tidak bisa melakukan lagi swap. Kita masuk ke menu di bawah, ada namanya menu Royalty NFT. Kita klik preview, ya. Karena metric ini masih mempunyai 6 level, dia belum bisa mendapatkan NFT level 1. Dia hanya mendapatkan just NFT atau NFT Royal dengan level 0. Kita klik create meaning, kemudian kita approve, dan kita masukkan CD jari kita. Kita tunggu sebentar prosesnya, dan NFT sedang diproses. Dalam hal ini, kita masih mempunyai just NFT saja. Kita tunggu sebentar, refresh, klik 3 titik, ah oke, just NFT, ya. Ini mempunyai NFT dengan just NFT karena kita baru di level 6, ya. Kita belum bisa memiliki yang lain karena SFG kita kurang, ya. Dan demikianlah cara membuat just NFT, khususnya teman-teman yang sudah punya level 5, Anda bisa membuat just NFT. Kita kembali lagi ke home. Kita bisa lihat di sini, hasil dari mining NFT yang menasarannya adalah level 5 di metric classic sudah bisa dibuat just NFT atau NFT level 0. Kita lihat di sini, ya. SFG-nya 635 tidak bisa mendapatkan level 1, tapi kita bisa membuat NFT level 0, ya. Ini di bawah adalah level 0, ya. Demikian cara mengaktifkan just NFT bagi Anda yang belum memiliki 3.500. Jika Anda sudah memiliki 3.500 SFG, Anda bisa melanjutkan ke Royalty NFT ini di level yang ke 1 atau untuk selanjutnya, 2, dan seterusnya. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.